Halo guys, welcome again to my channel Kali ini kita akan mereview Copper Rimua Modelnya yang original Gold Jadi Copper Rimua ini Ini tampak depannya Coba disoom tampak depannya Dia ada Ini nya ya, ada tas holdernya Bisa buat gantung Tas Oke, bisa ditarik ya Keluar Tempat depannya Terus Ini Sebelah kanannya ini Ada lempang khusus ya, ini artinya Lufthansa Biasanya Copper yang Lufthansa ini Dia bisa dibelinya hanya di airport ya Jadi kalau toko-toko biasa itu Tidak ada logo ini ya, Lufthansa nya Oke, di sebelah sini Ini ada handle nya Handle nya ini terbuat dari kulit Ya, disoom disini Terbuat dari kulit Terus ada dua lock nya Kuncinya ada dua Terbuat dari aluminium Ya Terbuat dari aluminium Terus Disini Ada namanya Electronic Tag Jadi ini bisa di connect Ke Handphone kita Pada saat check in Disini bisa muncul Kita punya tag ya Dari perangkat itu Bisa muncul Kita bisa masukin juga Kita punya nama Kita cat tracing Karena Copper ini Memiliki GPS Jadi bisa tahu Copper kita berada di mana Oke Di bagian belakangnya dia Bagian belakangnya ini Dia polos Disini ada handle nya Handle nya ini Tinggi nya kurang lebih 100 109 cm tinggi nya Untuk tinggi nya ini Tinggi banget Kita ukur dia 110 cm tinggi nya 110 cm ya Handle nya kalau puluh 10-10 cm Terus Oke Di sebelah ini Dia ada ini ya Ada semacam Dia ada Ada semacam Block nya ini Kita bisa tekan dia Ke bawah Tekan ini Dia kunci ya Kunci Kita tekan ini Buka Tarik Tekan lagi Ya Kita tekan Dia naik Kalau kita lepas Dia nanti turun dia Jadi dia lock nya ya Sampai ke bawah ini Kita tekan dia Lock Ya Untuk sebelah atasnya ini Dia ada handle nya juga Terbuat dari kulit Dia lapisi kulit ya Angunium Jadi bahannya ini Super Kualitas nya bagus Premium Dan harganya juga bagus Harganya ini Sekitar 35 jutaan Untuk yang Mengetahui aslinya itu Di sini ada Sial number nya Jadi tiap Sial number nya ini Sudah online Jadi kita bisa tahu Kopernya ini Garansi nya berlaku Sampai kapan Ya Jadi kita bisa bawa Kalau rusak Kayak rodanya rusak Kita bisa bawa ya Di sini Untuk rodanya sendiri Dia warnanya gold ya Dia warnanya gold Dan Dia Dalamnya kayaknya Ada shock Shock breakernya dia Jadi walaupun Bebannya berat di sini Kita Enteng banget bawahnya ya Enteng Nah stabil Itu Kelebihan dari Kopernya Desainnya khusus Seperti ini Desainnya Betulnya kotak Di sini ada Pempernya Ada Pempernya Dari aluminium atau titanium Ya Ada Pempernya di sini Terus Oke Ini bagian luarnya ya Sekarang kita akan Melihat Isi dalamnya Isi dalamnya itu Kita buka dulu ya Oke Ini kita buka Oke Jadi kita bisa lihat di sini ya Di sini dia ada seal nya nih Ini tolong disini 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 dia ada seal karet nya nih Jadi Kita bisa lihat Kopernya ini kalau kecumplung dalam air ini bisa tahan Air gak masuk Karena disini ada karet nya ya Ada karet nya Jadi dia ada seal nya Oke Untuk bagian dalam nya Ini dia ada pembatas nya Dan dia mendapatkan Lufthamsa 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 Worldshop Tuh Dia ada tag nya juga Ini dalamnya apa ya Wah ini ada baterai nya Dapat ya baterai nya Baterai nya itu untuk kita pasang disini ya Untuk pasang dia punya Electronic tag Oke Sudah dapet baterai juga Dapat tas nya juga ya Tas nya dapet tiga Yang kecil Eh dapet empat Yang kecil nya dua Yang gede nya dua Oke Samping itu dapet juga Plastik nya Cover nya Kalau di sebelah sini Gak ada ya Oke Bisa taruh di zoom disini Kualitas Kualitas bahan-bahannya Nah Kita bisa lihat ya Kualitas bahannya itu Kualitas bahannya Sangat detail Karena Rimowang ini Buatan Germany Dari tahun 1898 Jadi Udah berapa puluh tahun Tuh Dia mainnya disini ya 1898 Kualitas 2000 Berapa tuh 100 tahun lebih 102 tahun Gila Lama sekali ya Oke Kita lihat disini Ini Kualitas-kualitasnya Bahan-bahannya Sangat halus Karena kebetulan Ini yang paling premium Atau yang paling mahalnya Dari Cover Rimowang Ya Kenapa dia Bahal Karena bahannya ini Bahannya ini Dari Titanium Ya Oke Ini locknya sendiri Udah TSA Udah Bisa dibawa ke Amerika ya Untuk locknya ini Terus dia Ini ada lembangnya TSA ya Ini Ada TSA Ini elektronik tagnya Ini saya belum masukkan Saya belum connect ke Infon Jadi lain kali kita udah Kita masukin bagasi aja Di scan Oleh pihak Kultansa Sementara ini yang bisa dipakai Hanya Di pesawat Kultansa aja Untuk elektronik tag ini Mungkin di future-nya Di kunjung hari Bisa dipakai Di pesawat-pesawat Airline Bisa dipakai Oke Buat Ini saya mau fokus Bentar ya Mau fokus Sump Dia Oke Sekarang kita akan Lihat detailnya Dia Ini tampak depannya Kita akan lihat Detailnya Dia Ini yang Handlenya Ini yang terbuat Dari Kulit Anunium Tapi lapis Kulit ya Ya Keren banget ya Sangat halus Di sini Ada Ada tulisannya Design By Rimowa Oke Di sini Ada Bampernya Bampernya Itu ada Dua Di sini Ada Tas Holder Kita bisa Mencantumkan Tasnya kita Ini Logonya Lufthansa Rimowa Ini artinya Kita bisa Hanya bisa beli Atau dijual Di airport Ya Jadi yang Kalau kita mau beli Rimowa Yang berlogo Lufthansa ini Hanya ada Di airport Airport Di Frankfurt Atau mungkin Di bandara-bandara lain Di Eropa Oke Halus banget ya Kita lihat Sekarang Bagian depannya Bagian depannya Ini Dia ada Dua kunci Lognya TSA Bahannya Itu dari Aluminium Dari Aluminium Ya Dengan Kombinasi Kombinasi Tiga nomor Ya Kita akan Naik lagi Ini Handlenya Terbuat Dari Aluminium Dari lapisi Kulit Ini Lognya Dan ini Namanya Electronic Tech Atau E-Tech Jadi Fungsi E-Tech Ini Kita bisa Memasukin Fotonya Kita Kedalam LCD Ini Dan bisa Dikonek Ke Handphone Kita Melalui Softwarenya Rimowa Dan Bisa Sebagai Bagasi Tech Jadi Dia bisa Berubah Jadi Bagasi Tech Disini Ini Sementara Ini Yang ada Baru Baru Rufang Saja Mungkin Future Semuanya Airlines Bisa Memakainya Ya Oke Kita Naik Terus Sini Sudah Ini Di Belakannya Ini Dia Dipegang Oleh Tiga Buah Pensel Satu Dua Dan Tiga Namun Empat Biji Bumper Bumper Disini Ada Number Dan Barcode Jadi Kita Kalau Mau Komplain Koper Ini Apakah Dia Bannya Rusak Tinggal Bawa Kopernya Ini Aja Ntar Tokonya Resminya Itu Dia Bisa Mengecek Mengenai Garansinya Oke Ini Bagian Belakangnya Untuk Handlenya Ini Dia Otomatik Kita Tekan Bawah Dia Otomatik Lock Ya Kalau Buka Kita Tekan Aja Dengan Sendiri Oke Dan Rodanya Ini Rodanya Ini Bentuk Lebih Besar Yang Dia Tidak Berisik Walaupun Jalan Rusak Karena Karena Rodanya Lebih Besar Di Bandingkan Yang Biasanya Dan Dia Sangat Ringan Sangat Lincah Walaupun Bepannya Berat Kayaknya Dalam Rodanya Ini Ada Semacam Pair Atau Shock Crackernya Jadi Dia Tidak Tidak Terlalu Berat Terlalu di samping itu kita sudah disini ya sini ada ada rubbernya ya jadi koper ini kalau jatuh ke dalam laut atau gimana air nggak bisa masuk ke dalam sini karena dia ada menggunakan rubber stabil banget ya ini wrapnya sangat halus selamat menikmati oke guys demikian review dari kami Ronatec mengenai koper Rimua semoga informasi ini bermanfaat dan berguna untuk anda semuanya jika anda menyukai video ini please like dan komen jika anda ingin bertanya seputar Rimua Oke sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya see you on the top guys bye bye buy Sub indo by broth3rmax